Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadier J Kuat Ma'ruf mengaku tak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadier J. Hal tersebut diungkapkan Kuat Ma'ruf saat menjadi saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer atau Barada E dan Ripka Riki Rizal di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember kemarin. Lalu akhirnya terkuak hasil pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan atau light detector Kuat Ma'ruf. Pengacara Barada E, Roni Talapesi awalnya bertanya kepada Kuat Ma'ruf apakah Ferdi Sambo ikut menembak Brigadier J. Mendengar jawaban tersebut, Roni Talapesi kembali bertanya apakah Kuat Ma'ruf pernah diperiksa terkait hal itu dengan alat light detector atau tidak. Kuat Ma'ruf pun mengamini bahwa dirinya pernah diperiksa menggunakan alat light detector dan sudah mengetahui hasilnya. Lantas apa hasil light detector Kuat Ma'ruf? Kuat Ma'ruf lalu mengungkapkan hasil pemeriksaan dengan light detector itu menunjukkan bahwa ia berbohong kepada penyidik. Setelah itu Roni kembali memastikan hasil pemeriksaan light detector yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Namun Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa jawaban dialah yang benar. Diketahui pada selasa 6 September lalu penyidik menerima hasil sementara uji poliograf dari Barada E, Brigadier Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hasil light detector dari ketiganya dinyatakan no resection indicated atau tanpa indikasi berbohong atau dianggap jujur. Andi menegaskan uji poliograf itu bertujuan untuk memperkaya alat bukti. Sebagai informasi, Brigadier Rizal menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki oleh Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadier Rizal tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Durantiga, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Candrawati, Pripkari Kirizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada E didakwa melakukan pembunuhan berencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!